Nah disitu tuh kita lumayan istirahat cukup lama Ketika lagi istirahat kayak gitu Tiba-tiba gue diteriakin lagi Dari atas Bang bang Bucil hipo juga Dari situ gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samsool Mr. Horror Donging horror gue kali ini Gue bakal nyeritain tentang pengalaman gue pribadi nih Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa Kalian wajib tonton video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video gue ke banyak orang Dan buat kalian yang mau ikutan open trip Kalian bisa lihat disini Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga Kalian bisa lihat disini Dan buat kalian yang masih mau ngirimin cerita tentang horror Kalian bisa kirim email disini juga Dan gak usah banyak bahasa basi lagi Kita mulai ke segmen donor Dongeng horror dimulai Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sebelum masuk ke ceritanya Kita ritual kayak biasa Ya kita nyebat Nyebat Jangan lupa ngopi Jadi kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman gue waktu di Gunung Sumping Jadi pada saat kejadian ini tuh pas awal-awal mungkin kalian baru kenal gue kali ya Dan ini pun kejadiannya udah lama banget mungkin satu tahun yang lalu lah Nah kondisi pada saat itu tuh gue ngandain open trip Bukan open trip tapi lebih tepatnya Tapi lebih tepatnya nanjak bareng Nah buat kalian yang gak tau nanjak bareng itu apa atau open trip itu apa Jadi kalau nanjak bareng biasanya itu tidak dipasilitasi dengan dikasih makan dari si pihak panitia gitu ya Biasanya tuh kayak gitu paling cuman numpang kendaraan Sama dikasih tenda doang gitu Tenda tuh dari gue atau dari si pihak open trip itu yang namanya nanjak bareng Tapi kalau yang open trip itu biasanya Kalau udah ada includenya makan, tetek bengek dan lain itu udah pasti namanya open trip Walaupun kadang sekarang tuh banyak pelaku open trip tuh yang berkedok kayak nanjak bareng Tapi itu sebenernya open trip gitu cuy Nah pada saat itu gue buka open trip ke Gunung Sumping Dengan gue pun tidak ekspetasi ya Pada saat itu mungkin itu trip terbanyak gue ketika gue ngehandle sendiri Atau leader atau dari penanggung jawab utamanya itu gue sendiri Yaitu sampai 40 kurang lebih cuy Dan itu bener-bener rame banget Apalagi gunungnya Gunung Sumping ya Kalau gunung gede mungkin gue masih bisa nyantai Karena ya gue banyak kenalan juga kalau terjadi sesuatu hal gitu kan Tapi ini Gunung Sumping Dan di awal memang gue tidak ada pikiran yang aneh-aneh Dan kondisi ketika gue naik itu, itu adalah musim hujan cuy Nah sampai akhirnya ketika sudah kumpul nih Sudah kekumpul 40 manusianya Atau orang-orangnya Gue tuh coba nanya dulu kan Atau review dulu jalur sumbing yang akan gue laluin ini Nah jalur yang akan gue lewatin ini via butuh kali angkrik Kalau gue lihat review itu ya Untuk via butuh ini lumayan cukup enak Kalau sampai area camp Tapi lumayan PR kalau kita summit Summitnya itu lumayan cukup panjang Ya gue bilang ya gimana nanti aja lah ya Yang penting sampai area camp itu aman-aman aja Karena kondisinya pada saat itu tuh Gue gak akan bahas semua pesertanya Tapi ada beberapa orang yang diantaranya itu Satu punya riwayat penyakit jantung Kedua ada satu peserta gue yang ikut dari gunung gede Dan dia tuh agak sedikit bermasalah Dengan ya mungkin agak peka Dan sisanya itu gue bawa Umuran orang 40 tahun Karena gue takut beresiko Jadi makanya ya minimal kita bisa santai sampai area camp Menurut gue tuh begitu kan Ketika gue udah review jalurnya Gue nanya lah ke beberapa orang Oh ya orang-orang yang memang paham Tentang gunung-gunung gitu kan Ya salah satunya saudara gue Gue bilang gue naik ke gunung Sumbing aman gak Dia bilang ya aman-aman aja ya Lu banyak-banyak doa Dan usahain namanya ya Prioritasin orang yang agak Misalkan takutnya nanti bermasalah disana Nah dari situ kan gue mikir Kira-kira ada kendala gak Dia bilang ya kendala kecil-kecil mah adalah Ya tergantung dari lu bisa nanganinnya atau enggak Ya dan gue pun minta izin ke orang tua Walaupun nyokap gue pada saat itu Yakin lu bawa 40 ini kan perdana gitu kan Dan gue bilang ya yakin-yakin aja Ini nanjak bareng dan gue jelasin kan Nanjak bareng itu apa Oh yaudah kalau kayak gitu Dan pada saat itu gue tuh ngajak Bang Nardi Ngajak Nardi gitu kan Buat ikut pada saat itu ya gue bingin-bingin Gue bilang yaudah gratis lah gratis Walaupun di awal itu gue tidak membebani dia Untuk ngawal peserta ya Nah singkat ceritanya Mulailah di hari H keberangkatan Kita berangkat Kita berangkat itu memang gak ada kendala apapun Dan semua kelihatan normal Semua kelihatan seneng Semua happy-happy aja Sampainya kita di base game Kita ngurus-ngurus si maksi dan lain-lainnya Bahkan ya pokoknya semua lah Mulai dari makan mereka di awal gitu kan Singkatnya kita mulai tracking itu Lumayan cukup siang Jam berapa ya Mungkin jam 9 atau jam 10 Kita mulai tracking Nah di awal tracking ini Itu udah ada mulai kendala nih cuy Jadi gue tuh kan pernah cerita sama orang yang Kesurupan di Gunung Gede Nah si cewek ini Kita sebut aja namanya Bocil Dia tuh ikut lagi waktu ke Gunung Sumbi Jadi sebetulnya sama rombongannya itu Dia juga gak terlalu kenal Memang ada yang kenal sama beberapa panitia gue Cuman perkara gara-gara Si rombongan yang ini tuh udah duluan Naik kojek Sedangkan dia tuh gue kasih belakangan Kenapa? Karena gue takutnya dia kenapa-napa lagi Atau terjadi hal yang sama ketika pas di Gunung Gede Jadi kalau dia di urutan paling belakang Setidaknya gue bisa ngawasin lebih deket Karena jujur gue bukan merasa paling senior dari panitia yang lain Tapi ya pada saat itu ya penanggung jauh penuh gue Dan gue pun tau cara ngatasinya Kalau dia kenapa-napa gitu kan Dan ketika pas mau naik kojek gitu Dia tuh malah nangis cuy Si pucil ini tuh malah nangis Nangisnya tuh kayak Dia kesel Gara-gara Dia dipisahin sama rombongan depan Yang seharusnya kan Kalau open trip itu kan berbaur dengan rombongan lain Terus Ya udah toh juga nanti Kita kan akan kumpul di titik yang sama Di pemberhentian ojek gitu Nanti ya mau bareng silahkan gitu Tapi ini malah nangis Udah gue bujuk Kamanardi udah dibujuk Sama yang lain udah dibujuk Bahkan aku sampe keluar kata-kata Yaudah Lu kalo nangis kayak gini Mendingan gue usah naik Dan dia yang ngejawab Iya Dari situ gue kesel dong Gondok dong Baru awal-awal aja udah ada kendala kayak gini Dari situ ya jujur Peserta yang ini itu Sampe detik ini Bahkan beberapa kali pengen ikut Open trip gue lagi Itu udah gue blacklist Udah pokoknya bener-bener gue blacklist Nanti gue bakal jelasin di akhir Nah dari situ Akhirnya dengan bujukan Dengan rayuan semuanya Akhirnya mau tuh Kita berangkat lah Berangkat dan singkat ceritanya Kita sampe di pos ojek Nah di pos ojek ini Kita doa dulu cuy Kita doa rame-rame Sekitaran 40 orang Dan kondisi pada saat itu juga Gue bawa bobot yang lumayan cukup berat Tapi kondisi pada saat itu gue swiper Di awal perjalanan itu Bener-bener seru banget lah Kita ngobrol Bahkan banyak yang videoin Dan gue berpikiran mungkin ada Peserta salah satunya itu cewek Atau siapapun lah cewek Mungkin mereka yang akan jalan belakangan Atau mereka yang paling lama Ternyata yang paling lama itu adalah Orang yang berumur 40 tahun Yang ikut open trip gue Justru gue tuh agak khawatir Dengan orang yang punya riwayat penyakit jantung Takutnya kenapa-kenapa cuy Ya walaupun gue udah prepare P3K, oksigen dan lain-lain Ya tetep aja was-was semua Ada gitu kan Tapi justru dia tuh orang yang Gak bermasalah gitu Justru si orang tua ini Ya sebenernya gak ada masalah sih Cuman hanya kecapean aja gitu kan Karena udah lama gak nanjak juga Ya gue pribadi sih gak bermasalahin Kalau cuman kendalanya Gara-gara ya sakit Ya sakit apa namanya Capek di trekking doang Kita jalan Kita bercanda dan lain-lain Sampailah di pertengahan Pos 1 dan pos 2 cuy Kondisi pada saat itu Itu udah siang banget Atau udah ngelewatin subur lah Tiba-tiba ada salah satu pendaki Itu yang turun lari Set nyamperin gue Dia bilang Bang bang Ada si Nana Itu hipo Dia bilang kan Dalam hati gue Kok bisa hipo Karena kondisi pada saat itu Itu gak hujan cuy Belum hujan Hipo Akhirnya yaudah tuh Gue coba lari Dan si orang ini tuh bilang Udah gak apa-apa bang Tas lu taruh aja Tas lu taruh aja Nanti gue bawain sampe situ Orang udah deket kok Yang penting lu lari dulu Gue lari Ternyata bener Disitu tuh udah banyak orang Termasuk ada panitia Dan Nardi Dan beberapa peserta lain Lagi ditanganin sama mereka Dan si Nana ini tuh Bener-bener kayak lagi hipo lah Awal-awal gejala hipo kan Tapi alhamdulillah Udah ditolongin gitu kan Nah disitu tuh Kita lumayan istirahat cukup lama Ketika lagi istirahat kayak gitu Tiba-tiba Gue diteriakin lagi Dari atas Bang bang Bucil hipo juga Dari situ gue Tuf Gimana ya Tapi disana ada orang juga Akhirnya gue paminta nih Hama si Orang yang kumpul Di si Nana ini Gue bilang Gue duluan ya Gue mau ngejar dulu ke depan Tapi kondisi pada saat itu Gue bawa tas nih Akhirnya gue agak lari nih Agak setengah lagi Lari dengan bawa tas Set Dan ketika gue Sampai di titik lokasi Lo tau gak Ternyata si bocil ini tuh Bukan gejala hipo Tapi cuman kedinginan biasa Dan itu gue bener-bener Jengkel banget Karena yang ngasih hipo Atau berita hipo itu ya Dari peserta lagi gitu kan Ya makanya gue bilang Pentingnya tau Orang yang berpengalaman di gunung Tau gejala-gejala hipo itu ya Begitu cuy Jangan yang dikit-dikit Lo bilangnya hipo Dikit-dikit bilang kesurupan Ya intinya harus dengan Pengalaman lah Ya mau gimana lagi Nama juga udah peserta gue Kan pada saat itu Ya udahlah Akhirnya gue ngeres tuh Gue ngeres Gue agak istirahat Lumayan cukup lama juga Sempet ngerokok sebatang juga Tapi gue mikir Kok yang bawah masih belum naik Gue penasaran dong Karena kan Gue gak mungkin juga Ngebebanin itu Kenardikan Karena kenardikan itu Cuman gue ajak Akhirnya gue naro tas Dan gue lanjut lagi Jalan ke bawah Lanjut lagi jalan ke bawah Ternyata ya Mereka masih stay disitu Gue bilang Aduh Akhirnya gue paksalah Buat nge-naik kan Udah yuk naik-naik Gak apa-apa Lo masih pada prepare kan Mereka ngeluarin kompor Dan enak-enak Yaudah lo prepare aja dulu Biar si Nana ini Gue yang awal gitu kan Akhirnya kita jalan tuh Dengan kondisi Gue belum bawa carrier ya Jalan Dan sampai akhirnya Ke titik posisi Dimana carrier gue ada Tiba-tiba Nana ini bilang Bang Gue pengen pipis Hmm Disitu agak ribet sih Tapi Yaudah lah Gue bilang Di sebelah sana aja Jadi jalur kanan itu Jadi jalur sumbing Butu Via kali Anggrik ini kan Lumayan luas Lebar dan tangga juga kan Nah Di sebelah kanan itu Kalau kita arah naik Itu ada jalur setapak Itu tuh bisa dikatakan Jalur potong Dan gue tuh Nyuruh untuk pipis disana Tapi dengan kondisi Gue anter ya Kondisi Gue anter Gue ngelali lobang Gue kasih tisu kering Gue kasih air juga Nih pipisnya disini aja Nanti kalau udah selesai Nana teriak aja Iya bang Siap Gue tuh agak menjauhkan Dari dia Udah jauh Gue liatin nih Rokok gue aja Gue bilang udah mau habis Tapi kok ini orang Pipis lama banget gitu Sebanyak apa sih Ini orang kencing gitu kan Dari situ Ada nih teriakan Bang Udah Dan otomatis Gue nengok dong Dan ternyata Pas gue nengok Itu si Nana Masih dalam kondisi pipis Gue nengok Di kanan Tadi yang ngomong siapa ya Lah Ah yaudahlah bodoh amat Dan gue pun gak mau Terlalu mensugis Orang lain Untuk Takut gitu kan Atau untuk kami Nah tiba-tiba Ada yang ngepuk bau gue Dan pas gue tengok Alhamdulillah Ternyata Si Nana ini udah selesai pipis Akhirnya gue pun Gak terlalu menceritakan Tentang Ya Kejadian Yang tadi gue denger Atau suara yang gue denger gitu Akhirnya kita lanjut lagi Jalan Dan itu bener-bener Jalan yang Lama banget Dan itu pun udah mulai Kerasa grimis Tipis-tipis Dan singkat ceritanya Ketika mau sampai Post 2 ini Itu bener-bener lama banget Menurut gue Gue ketemu sama Satu panitia Dan gue bilang Gue minta tolong Diriin tenda Di tempat yang area Lumayan cukup landai Yang pasti Jangan di dalam shelter Gitu kan Karena Kayaknya gue gak bakal Bisa lanjut Jadi gue harus Menenangin si Nana dulu Atau Ya ngejagain si Nana dulu Sampai dia bener-bener fit Kalau memang fit gue lanjut Kalau enggak ya Yaudah kita ngecam disitu aja Gue pribadi gitu kan Akhirnya panitia itu Gue tuh ngebikinin satu tenda Di bawah shelter Post 2 Nah singkatnya Udah bikin tenda itu Gue pun nyuruh ke anak-anak Untuk Istirahat Dan akhirnya gue nardi Sama beberapa Peserta yang Ketinggalan juga Itu kita sempat ngobrol Lama di shelter Karena kondisinya itu Udah lumayan hujan kan Nah dari situ Kita ngobrol-ngobrol Dan Bapak-bapak Atau omom ini tuh Kelihatan kepayahan Lumayan capek lah Intinya gitu kan Dan sampai ketika Mereka kecapein itu Gue inisiatif Gue bilang Gak apa-apa bang Sini tas lu Gue yang bawa Sampai pos 3 Tapi Dengan catatan Gue bilang Gue gak bisa Yang namanya Ngimbangin jalan kalian Tas lu semua gue bawa Tapi gue jalan duluan ya Dan mereka pun Iya gak apa-apa kok bang Dia bilang Karena gue otomatis Kalau udah naik Gue pasti bakalan turun lagi Gue bilang gitu kan Dan kebetulan Pada saat itu juga Itu ada beberapa Ada satu panitia Ada satu peserta Yang turun juga Cuman si satu peserta ini Ya gue sih mikirnya Kali aja ada inisiatif gitu Bantuin bawa Satu tas kayak gitu Ternyata gak dibawain kan Tapi yaudahlah Dan gue tuh Cuman nyuruh dia tuh Untuk buat ngambil air doang Dari situ Itu kondisinya Udah sekitaran Jam Limaan lah Udah mulai Memendekati sore Gue jalankan Dan gue pun Nitipin ke Nardi Dan kondisi pada saat Di pos 2 itu Cuman Nardi Nganak doang Sisanya semua Naik ke pos 3 Maka yang di pos 3 Akhirnya gue nitipin ke Nardi Udah bang ya Lu disini dulu Tolong jagain gitu kan Walaupun dengan kondisi Gue gak enak juga cuy Akhirnya gue jalan tuh Jadi dari pos 2 Ke pos 3 ini Kita ngelewati Beberapa sungai Sebenernya itu bukan sungai yang Asli sih Maksudnya kalau musim hujan itu Jadi sebuah aliran sungai gitu kan Sungai 1 aman Sungai 2 aman Entah sungai yang ke 5 Atau ke 4 Itu ada sebuah batu Gue nginjek cuy Dan harusnya Batu itu Sungai ini tuh Agak melipir ke kiri sedikit Kalau mau aman Tapi gue gak tau kenapa Gue tuh nerabas terus lurus Dan gue yakin banget Pijakan gue itu Enggak Ngegabah lah Tapi tiba-tiba Gue tuh jatuh Tess Dan kondisi batu yang di bawah Pas gue jatuh Itu rata banget Begini cuy Dan itu gue kayak Perosotan Tess Tess Dan kalau misalkan Ada batu yang lancip aja Atau batu yang ngejendol Udah dipastiin itu Pantat gue sih Ledeh banget cuy Atau ya Kecelakaan lah Dan kalau Sampai gue jatuh pun Kalau gue gak meninggal Minimal gue patah tulang Atau evakuasi Pada saat itu juga Dan kondisinya udah di bibir batu Banget Gue megang salah satu Apa ya Kayak rumput gitu cuy Jadi Kondisi itu gue boker Berat banget Ternyata Satu Peserta yang tadi Nyusulin itu Dia teriak Bang Samsul Bang Samsul Lu gak apa-apakan Lu gak apa-apakan Muka gue agak sedikit pucet cuy Enggak Gak apa-apa Dan alhamdulillah Pas gue bangun Itu gue masih Bersyukur Dalam hati gue Alhamdulillah Gue belum waktunya mati Untuk di gunung gitu Atau mati gue tuh Bukan di gunung gitu kan Dalam hati gue sih Ya ketawa-ketawa aja cuy Ya walaupun panik Pada saat itu ya Dan pas ketemu sama si peserta itu Dan ada beberapa Rombongan lain Yang bukan Satu rombongan sama gue Itu tuh sampai bilang Bang lo gak apa-apa Bang lo gak apa-apa Gak apa-apa kok Aman kaki gue aman Gak lecet atau apapun Gue cuman kaget doang Gue bilang Yaudah bang hati-hati Hati-hati Dan parahnya Orang udah tau gue jatoh ya Inisiatif Kayak bang Sini gue bawain satu Karena kondisi pada saat itu Gue gak bawa satu kiri Kalau gak salah Dua atau tiga lah Dari pos dua ke tiga itu Akhirnya Yaudah lah Gue jalan lagi kan Gue jalan lagi Dan singkarnya Gue sampe lah di pos tiga Dengan kondisi yang udah lumayan Cukup gelap Mungkin jam 6 lewat Atau hampir setengah tujuh Gue ngecek Tenda satu-satu Dan kondisinya Memang bener Bener belum terlalu banyak Tenda yang kepasang Jadi kenapa gak kepasang Kondisinya Banyak yang stand by Di pos tiga Karena Mau nerusin ke pos empat itu Kondisi hujan Dan lagi Pada saat itu juga Pendakian gunung Sumbing pia butuh Itu lumayan Bukan lumayan lagi Itu terbilangnya Katanya rame Karena nyampe Empat ratusan Kalau gak salah Pada saat itu Dan itu susah banget Spotnya Dan lagi Ketika udah dapet spot itu Satu blok disini Satu blok disana Ada yang di atas Ada yang di bawah Pokoknya intinya Semua mencar-mencar Ya walaupun Banyak tenda Ada beberapa ya Mungkin dua atau tiga tenda lah Yang gak Gak kepasang Gara-gara kita gak kebagian spot Gitu kan Akhirnya mereka tuh Tidur ya Desakan cuy Tapi ya mereka pun Gak mempermasalahkan itu Gitu kan Akhirnya ketika udah Mereka udah Masuk tenda Gue dipanggil sama Salah satu panitik gue Yaitu si daddy Gitu kan Daddy ini bilang Bang Tadi di awal-awal Si bocil ini Dia keserupan tuh Keserupan kenapa Dikasih lihat tuh videonya Oh kayak gini lagi Yaudah lah Akhirnya gue bilang tuh Ke dia Gue langsung masuk ke tenda dia Dan gue langsung Menototin dia Gue bilang Cil Lu mau nurut gak sih sama gue Gue capek lu Gue turun naik Gue nangenin orang Dan gue tuh Bukan cuma nangenin lu doang Lu tuh dikelilingin banyak orang Bahkan dua panitia Terus care sama lu Tapi tolong lu nurut Kalau gak boleh ya gak boleh Jangan banyak bertingkah Gue bilang Ini gunung Kalau lu kenapa-napa Tanggung jawab mutlak Itu gue Gue bilang kan Itu gue sampe pelototin Gue marah Gue kesel itu bukan karena Apa ya Gue benci sama dia Tapi Karena dia gak nurut Karena di awal naik gunung gede itu Sama Itu tuh gue masa bodohin Karena gue belum tau sifat dia kan Tapi di gunung sumbing ini Gue udah tau sifat dia Ya otomatis gue harus Sebisa mungkin Ngehandle dia Dan untuk nurut gitu Tapi dari situ Dia kayak nunduk gitu Ya walaupun mungkin gak tau nangis atau enggak ya Pada saat itu sih Yang gue akuin ya Gue bersalah juga Tapi gue gak ngebentak Dengan ada yang tinggi cuy Gue cuman ngingetin dia doang Tolong ngertiin gue Gue cape juga Gue harus turun naik Bahkan sekarang pun gue bilang Gue harus turun lagi ke pos 2 Nemenin orang 1 orang itu Dan dari situ Akhirnya yaudahlah Dan gue pun pamitan ke semua orang Dan Ketika gue pamitan itu Semua peserta itu Ternyata udah nyampe kan Akhirnya gue pamitan Dan gue turun cuy Turun itu kondisi Udah jam tujuan Jam tujuan Kondisi grimis tipis-tipis Gue turun Nah ketika pas turun ini Pas awal naik Itu gue gak ngeliat apapun Dan pas turun Dan pas turun ini Ada sebuah jalan Yang itu agak belok sedikit ke kanan Dan gue bener-bener kaget Mungkin itu beragara faktor gue kecapean kali cuy Jadi ada batok kelapa Itu ngegantung Batok kelapa itu setengah Dan itu kondisinya Daging si kelapa kan putih cuy Dan itu ngegantung Kayak kena angin muter terus kan Dalam hati gue Hancir Apaan tuh Kepala gitu kan Itu tuh bener-bener gue yakinin Kondisi headlamp gue Masih kondisinya agak jauh ya Jadi remang-remang tuh Ngeliat Gue kayak kepala ya Gue tuh bener-bener udah Karena kecapean kali ya Ngehalunya tuh udah parah banget Kepala kali ya Ah bodoh amat dah Gue bener-bener takut sama Si peserta gue yang di pos 2 ini kan Bodoh amat gue jalan-go jalan Makin lama makin deket Dari situ gue baru sadar Ternyata yang ngegantung itu Bukan kepala cuy Tapi kelapa Kelapa setengah gitu kan Dari situ Alhamdulillah Dari situ gue sempet kesel Gara-gara Kok bisa-bisanya Orang gabut atau random Naruh kelapa Digantungin disitu gitu kan Dan akhirnya gue jalan lagi Gue jalan lagi Dan gue ngelewatin beberapa sungai yang lagi Nah ketika ngelewatin beberapa sungai yang lagi Gue kefokus sama satu orang Yang lagi duduk Dan dari situ gue gak terlalu ngeh sebenernya cuy Karena kondisi malam kan Gue gak terlalu ngeh Ini orang ngapain duduk disitu ya Tapi gue udah punya feeling Ini bukan manusia gitu Ya selama sosoknya gak nampakin ke muka gue Jadi kondisinya tuh pendaki Kayak baju pendaki Tapi kondisinya duduk di batu Dan gak ngadep ke gue Intinya ngebelakangin gue Dan pas gue ngeh-ngeh ke jalurnya Anjir Ini kalau gak salah Jalur gue yang kepleset tadi Dari situ langsung merinding dong Aduh Dalam hati gue udah ya Jangan nampakin yang aneh-aneh Gak apa-apa dah Kalau lu disitu memang lagi mau duduk Lagi mau nyandai Mau wopi Mau lihat pemandangan malam Gak apa-apa Tapi tolong jangan ganggu gue Gue lagi pengen turun Karena ada temen gue yang lagi Kesusahan di bawah Gue bilang itu gak mati gue Nah dari situ gue jalan Walaupun dengan kondisi merinding gitu kan Jadi gue terus jalan Nah karena gue ingat Kalau di pos 2 ini gak ada air Gue cobalah ngambil air Di sebuah kubangan Nah ketika gue lagi Ambil air di kubangan ini Itu ada Ada suara Itu yang kayak Dari situ gue langsung kayak Lingok Ternyata gak ada apa-apa cuy Bener-bener gak ada apa-apa Gue bilang Ah dalam hati gue gak boleh ngambil air disini kali ya Yaudah maaf ya Gue gak ngambil air disini Gue lanjut lagi tuh jalan cuy Gue lanjut lagi jalan Dan akhirnya gue ketemu yang bener-bener Pure sungai Akhirnya gue ngambil air disitu tuh Gue ngambil air lumayan cukup lama kan Gue ngambil Dan walaupun gue ngambil air itu Gak bener-bener full Gara-gara Gue ngedenger suara langkah kaki di belakang gue Jadi ini jalan Terus ada sebuah jembatan Dan di bawahnya ini sungai Agak masuk ya Satu langkah atau tiga langkahan gitu Disitu gue ngambil air Dan di belakang gue ini Selalu ada orang jalan cuy Tapi pas gue tengok Itu gak ada pendaki Dan yang paling anehnya adalah Gue tuh sempet papasan sama beberapa pendaki Tapi kondisinya pas gak lagi di sungayan Jadi bukan di aliran sungainya Pokoknya kalau udah ngelewatin aliran sungai Pasti gue ketemu entah itu satu pendaki atau dua pendaki Tapi pas di giliran di sungainya Itu gue gak ketemu sama pendaki lain Dari situ kalau pas gue udah denger nih Ada yang lewat Aduh bener-bener angker nih gitu kan Akhirnya yaudahlah gue ngambil segini cukup kali buat tiga orang Gue lanjut lagi jalan nih Gue lanjut lagi jalan Dan kondisi gue turun itu gue masih bawa satu kerif cuy Karena kondisinya barangnya si Nana ini Kebawa sama peserta gue yang di atas Jadi akhirnya gue bawa Gue jalan Dan gue ketemu Itu tuh hampir mau nyampe di pos dua lagi Sebelum sampe di pos dua ini Itu ada sebuah coakan Atau longsoran kecil Itu bekas orang jatuh mungkin Atau kepleset atau apapun gitu kan Tapi yang anehnya Gue ngeliat satu orang lagi Gue ngeliat satu orang berpakaian seperti pendaki Itu duduk Bukan duduk Berdiri Tapi di coakan itu Yang harusnya kalau orang berdiri di coakan itu Otomatis agak tenggelam lah Tapi ini kayak melayang cuy Dari situ Astaga Itu pendaki bukan ya Tapi gue mikir lagi Kalau pendaki gak mungkin Karena Gak mungkin sendirian Dan gak mungkin gak pake headlem kan Dalam hati gue cuman bilang Tolonglah Jangan gangguin gue Gue ini bener-bener pengen turun Pengen ke pos dua Ada satu temen gue yang bener-bener butuh bantuan gitu kan Dan gak tau kenapa Gue coba beraniin Karena Daripada gue takut sama demit Gue lebih takut Nama Kehilangan nyawa orang cuy Ya walaupun Ya gue tidak berdoa Kalau nyawa orang Yang di pos dua ini Akan kenapa-napa gitu Tapi ya Gue gak mau itu orang Kenapa-napa gitu kan Nah di pos dua ini Di area Klausuran ini Tiba-tiba Si sosok ini tuh Makin lama gue Ngedeketin dia Makin lama tuh kayak ngejauh cuy Gue ngedeket Dia ngejauh Tapi melayang cuy Ya tetap aja Gue gak ngeliat sih Tapi sesekali Pas dia udah ngejauh tuh Karena udah ngelewatin Ya gue nengok Ternyata mukanya bener-bener Ancur banget Dari situ gue ngeberi gidik Atau kayak merinding dong semuanya Dan akhirnya gue langsung Agak setengah lari Dan gue ketemu Sebelum pos dua itu Sama Nari Sama si Nana ini Dia tuh dia bilang Dia mau lanjut ke pos tiga Gue bilang Di pos tiga itu Kita gak dapet spot area tenda Yang lain pun Semua tidur itu Desek-desek Ada yang isinya lima Ada yang enam Bahkan ada yang tuju Gue bilang Intinya kita gak bisa Dan kondisi ini hujan Dan itu pun nicin gue Bahkan sampai Kepleset hampir Mau jatuh ke jurang Dan gue gak bohong Gue bilang Dan akhirnya Karena mereka berdua pun Akhirnya ngertiin Dan yaudah Kita ngecam di pos dua Ternyata di seler itu Ada beberapa rombongan cuy Ya gak tau beberapa rombongan Gak tau satu rombongan Ya intinya jumlahnya banyak Dan kondisi pada saat itu pun Ada anak kecil Ya mungkin umur Berapa tahun lah Umur udah sekolah SD gitu kan Dari situ gue peringatin mereka Gue bilang Kalau mau ke pos tiga Mendingan di cancel aja Apalagi yang bawa anak kecil Karena Jalannya bener-bener licin banget Dan Gue takutnya kenapa-napa Dan lagi gue tuh takut Kalau si anak kecil Namanya anak kecil kan Lebih sensitif ya Maksudnya ya Dia tuh bisa ngeliat sesuatu Hal yang kayak gitu kan Gue takutnya dia ngeliat Ketakutan Panik Dan lain-lain gitu kan Ya walaupun ada Agak sedikit Gak Percaya sama Omongan gue Sampai akhirnya ada salah satu Dari rombongan itu Ngecek jalurnya Ternyata bener Memang jalurnya itu Susah banget Dan bener-bener Ya nyiksa lah Karena kondisi pada saat itu Gerimis kan Tapi orang ini bilang Kita udah bawa porter Kok bla 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 Ya itu sih terserah lagi Yang penting gue udah ngasih saran Kalau kesana tuh jalannya susah Kalau untuk yang gak bawa anak Silahkan Gue bilang Tapi kalau yang untuk bawa anak Kalau bisa disini aja Tuh kalau mau summit bisa dilanjut besok doang Dari sini kesana tuh deket kok Gue bilang gitu kan Dan ya Gue juga gak tau ya Tapi pada akhirnya si rombongan itu tuh Memang nurut si yang bawa anak kecil ini Dia tuh gak ngelanjutin Ke pos tiga Tapi beberapa memang ada yang ke pos tiga Dan dari situ akhirnya kita masuk ke dalam Nah kondisi ketika masuk Gue masuk ke dalam tenta itu Kita ngobrol-ngobrol Dan ternyata Si Nana ini udah lumayan cukup baik gitu kan Dia udah bisa senyum tipis-tipis Dan gue ngasih makan pun Ya dia mau makan Walaupun sedikit Dan itu pengalaman pertama gue Gue makan nasi Nasi apa ya Nasi Ya ini Nasi plastik menurut gue Ya pokoknya Tau lah lu Nasi saset Yang cuma dikasih air panas Kayak bubur gitu Dan itu gak enak cuy Sumpah gak enak Jadi kalau lu mau beli Nasi yang instan gitu Jangan lu beli dah Itu bener-bener gak enak cuy Menurut gue Nah dari situ Kita udah makan-makan Dan ya kelihatan juga Mereka juga udah Mau istirahat Nah akhirnya kita istirahat tuh Nah kondisi pas istirahat itu Itu tuh jaket Nardi SB 1 Dan gue tuh sama Nardi tuh Rebutan SB Gak rebutan sih Lebih tepatnya Satu SB dipakai untuk berdua gitu Walaupun pas tidur tuh Kita tendang-tendangan cuy Nah dari situ kan gue Masih belum bisa tidur cuy Walaupun nanti kayaknya Udah kecapaian banget Karena jujur Pada saat pendakian itu tuh Yang backup bener-bener itu Atau yang Lebih bareng sama si Nana ini adalah Nardi ini kan Gak mungkin kecapaian Dan Nana pun udah tidur Kondisi sleeping bag Udah ketutup Nah dari situ Gue coba ngecek kan Gue coba ngecek Penasaran Gue buka SB Muka Si Nana Dan gue bener-bener kaget Gue lebih takut Ngeliat si Nana Daripada Ngeliat setan cuy Yang gue liat adalah Pas gue buka mukanya Mukanya tuh melotot Tapi kondisinya Bola hitamnya itu gak ada Tapi putihnya doang cuy Dari situ gue langsung Prinding Langsung kayak Aduh Ini apaan ya Aduh Gue udah mikir aneh-aneh Dan gue tutupin lagi Dan gue gak mau Yang namanya Ngeliat muka si Nana lagi Dan gue agak ngebalik sedikit Ke si Nardi nih Nah dari situ Gue gak mau pikir panjang Dan gue pun Masih kedengeran Kalau dia masih nafas Dan syukurnya Dia tuh gak kesurupan Tapi cuman Masa muka yang serem gitu Dan itu pun Menurut gue ya kayak kesurupan cuy Dari situ gue cuman bisa baca doa Dan sampai akhirnya Mungkin jam sebelasan Itu gue mau Kencing Akhirnya gue pipis Gue pipis itu Bener-bener gue mikir banget Turun Enggak Turun Enggak Turun Enggak Itu dalam kondisi gue pipis cuy Dalam kondisi gue pipis Karena Pikiran gue tuh bener-bener Gak tenang nih Hama si Nana ini Dibanding yang lain ya Biasanya tuh gue mikir Turun Enggak Turun Enggak Ah Gue udah matah Gue turun dah Gue bilang gitu kan Yaudah Gue gak mungkin bangunin Nardi juga Akhirnya gue coba lah Buat mau ngepus Tadinya mau lari gitu kan Karena Menurut gue dari pos 2 ke pos 1 itu Dekat Kalau kondisi Enggak bawa beban Ya mungkin bisa ditempuh Sampai Setengah jam kali ya Atau kalau sampai Base game itu ya Satu jam Gitu kan Gue minta tolong Untuk evakuasi gitu Karena gue mikir Udah gak bisa Dilanjutin Dan pas ketika gue turun Dari pos 2 itu Jadi dari pos 2 Moga pos 1 itu Baru awal-awal turun itu Ada patahan belok ke kanan Yang harusnya itu Jalan gede cuy Tapi Tiba-tiba gue berhenti Gara-gara Jalur yang gue injek Itu sebenernya tangga masih ada Tapi kok di depan Itu malah ketutupan sama semak Kayak cuman semak doang Ada jalur setapak Memang Disitu tuh ada jalur potong Tapi jalurnya gak mirip cuy Dari situ gue cuman diem Dan pas lagi diem Wah bener-bener nih Gue dilanjutin Nyasar pasti Udah dah Gue balik lagi Urusan nih bocah Gimana besok aja gitu kan Akhirnya gue masuk lagi tuh Ke tenda Set Intinya gue udah masuk Ke dalam tenda Gue pun coba istirahat Dan gue berdoa Semoga gak kejadian apa-apa Dan ternyata Ketika malam Itu tuh gue ngedenger Suara gamelan Suara orang Suara Ya intinya banyak banget Di tenda gue Ada beberapa suara Dan gue Tidak memperdulikan suara itu Pokoknya bodo amat Dan kondisi pada saat itu Bener-bener dingin banget Di sumbing Walaupun cuman di pos 2 Dan mungkin karena gue udah capek Gue akhirnya bisa tidur Dan singkatnya Kita bangun di pagi hari Nah pas bangun pagi ini Kita nyiapin makan Dan ternyata Nardi sama Nana ini Pengen samit Tapi gue bilang Gue gak bisa mastiin Lu bisa samit atau enggak Tapi yaudah yuk Kita ke pos 3 aja Kita nyamperin anak-anak Nanti Kita putusin di pos 3 itu Akhirnya kita jalan nih Setelah lewat dari pos 2 Nana ini bener-bener Seger banget Jauh dari kata seger Bahkan dari awal Dia mau naik Itu tuh Lebih segeran sekarang Gue bilang Jalannya pun Cepet banget cuy Bener-bener cepet banget Dan singkatnya Kita sampai di pos 3 Sampai di pos 3 ini Nardi tetap Mau muncakan Dengan kondisi Mau bawa Nana Gue bilang Tapi gue kok kayak yakin Mereka bisa sampai puncak gitu Akhirnya Nardi bilang Gue punya batas waktu Sampai jam berapa Gue bilang sampai jam 6 Ya minimal Lu harus Kalau jam 6 itu Bukan berarti lu jam 6 sampai ya Tapi jam 4 Lu harus sampai tenda Kita beres-beres Kita turun gitu kan Karena ya Kita juga harus mikirin Orang lain Atau peserta lain Karena ya mereka Mungkin besoknya ada yang kerja Nah dari situ Nardi pun menyanggupi gitu kan Akhirnya mereka samit Dan memang disitu pun Ada beberapa yang samit Ada beberapa juga yang enggak Dan kondisinya Ada beberapa peserta Yang lagi hate Tapi mereka enggak Kejadian apa-apa Enggak yang parah Kayak si Nana ini Walaupun sebenarnya Pas malam itu Mereka Ketakutan Gara-gara Ngedenger suara gamelan Bahkan Bukan dari rombongan gue doang Semua yang dengar Tapi Dari beberapa tenda Atau Rombongan lain pun Katanya semalam itu Memang ada suara gamelan Bahkan itu ada beberapa Suara keanehan yang lainnya Dan Hampir semua peserta gue Itu dapat gangguan Atau dapat Kayak Yang horornya lah Gitu kan Jadi ada satu peserta gue Yang cewek Dia pengen boker Itu sampai nungguin gue Naik ke pos 3 Cuy Kalau gue enggak naik ke pos 3 Itu cewek enggak bakalan boker Karena kondisinya Dia tuh lagi datang bulan Dan dia takut Gitu kan Pas gue nyalakan situ Dia minta hanterin Ya gue hanterin lah Gue hanterin Udah boker Dan gue nungguin Lama Ngobrol-ngobrol Dan lain-lain Sama beberapa peserta Yang enggak Naik samit juga Gitu kan Ngobrol panjang lebar Dan beberapa semua udah turun Kecuali naik sama Nardi doang kan Dan dari situ gue nanya Ke yang rombongan ketemu Dimana Oh disini disini Udah Nah akhirnya gue bikin Keputusan sama si panitia Kita beres-beres Kita turun Dan semua Kalau yang mau turun duluan Silahkan Tapi nanti kita tungguin Di pos 2 Pokoknya nunggu semua Di pos 2 Mau peserta Mau panitia nunggu di pos 2 Oke Dia bilang gitu kan Kita beres-beres Dan singkatnya Itu sekitaran jam 2 Itu sampai di pos 2 Cuy Nah sampai di pos 2 ini Ternyata Gue tuh ngambil keputusan Gue bilang Den Hama satu panitia gue Kalau gue gak turun Jam 12 malam Tolong Bawain porter Atau ranger Atau siapapun Penanggap dari base camp Untuk evakuasi gue Entah gue ilang Entah gue nyasar Entah gue jatuh ke jurang Pokoknya gue gak tau Yang intinya Itu pasti akan ada masalah Gue di atas Gue bilang tuh kayak gitu Dan jadi tuh kayak Ngerutin dah Kayak seolah gue punya Feeling jelek gitu kan Ya pokoknya intinya Lu buat turun Anak-anak yang lain Seselamat mungkin Ya bang Dia bilang Dan semua itu Udah turun semua Dan gue pun gak Nyuruh satu panitia Satu panitia Buat nemenin gue Di pos 2 ini Gak ada Akhirnya ya Gue cuman bisa ngopi Ngerokok Dan pas Semua udah turun nih Mungkin beberapa Udah ada yang nyampe Itu kondisi Udah jam 4 lewat Ngarti masih belum turun Ngarti belum Masih belum turun Gue udah mulai khawatir Dan disitu Akhirnya gue mutusin Prepare Bawa logistik Kayak roti Bawa air Sama bawa headlamp Bawa jaket juga Gue tuh berpikiran Kalau ini orang Harus gue susulin Sampai puncak Gue akan susulin Sampai puncak Pada saat itu ya Gue mikirnya Gue tuh jalan Dan lo tau gak Gue sempet papasan Dengan pendaki Tapi gue gak sirus Gak nenggur ya Karena kondisi pada saat itu Gue bener-bener khawatir Sama si Nana Amanardi ini Dan gue gak ngeh nih Udah papasan Alhamdulillahnya Disitu pun sebelum Sebelum Apa namanya Sebelum Gue ketemu Amanardi Amanana ini Gue tuh sempet bikin video Pokoknya Follower lama gue Pasti tau lah Jadi gue bilang Ini gue kondisi jam 4 Dan itu pun Sempet gue bikin story Di instagram gue Gue kondisi jam 4 Gue mau nyusulin ke puncak Karena ada beberapa Peserta gue Yang belum turut Ya gue gak tau Bakal nyeserat atau enggak Dan gue minta doanya Intinya kurang lebihnya Kayak gitu kan Dan alhamdulillahnya Ternyata Gue ketemu sama Amanardi cuy Dan pas udah ketemu Kita banyak ngobrolkan Dan Yaudah lah Dan gue baru ngeh Ternyata pendaki Yang tadi papasan itu Itu tuh kayak pendaki Yang ketemu Sama gue di jalur Pas malem-malem cuy Dari sini gue mikir Kayaknya gue kenal Hama pakeknya Tapi Ah buru amat dah Dan kondisi ketika Mereka turun juga Ngesinar dia sama Ini turun tuh Jadi dia tuh Hama beberapa pendaki lain Yang bareng juga kan Akhirnya Kita jalan turun Dan singkatnya Kita sampai di shelter Nah di shelter ini Itu udah mulai keanehan lagi Pas ketemu awal tuh Pas turun itu Dia tuh mukanya senang cuy Karena udah bisa sampai puncak Bahkan udah foto-foto Dan lain-lain gitu kan Dan tapi udah mau Memasuki pos 2 ini Tiba-tiba murung lagi Dan Jadi pas disuruh masuk ke shelter Dia bukan masuk ke shelter Malah jalan lurus aja cuy Itu sampai gue tarik Nah Mau kemana Ini shelternya Masuk ke sini Tau barang-barang udah gue beresin Gue bilang Gue masuk ke sini Istirahat dulu Akhirnya disitu masak mie Nah dia minta masakin mie Kan lu gue masakin mie Dan disitu pun Nana makan kan Walaupun cuma dikit Walaupun sampai akhirnya Dia tuh muntahin lagi Itu mie Nah setelah udah dimuntahin lagi Disitu pun Gue ketolongan sama pendaki Yang dari Jepara Kalau gak salah Jadi dia tuh mau ngebarangin kan Dan kondisi pada saat itu Gue gak mikir Kalau ada rombongan lain di belakang Akhirnya Kita lanjut tuh turun Dan kondisi itu tuh Udah lewat maghrib Atau setengah tujuan Dan pas kita turun itu Ternyata betul cuy Nah jadi ketika turun ini Tasnya Nardi Tasnya Nana ini Gak terlalu banyak Jadi Sengaja gue packingin itu Cuman jaket Cuman minuman Sama beberapa snek Jadi enteng banget Gue kasih ke Bang Nardi Sedangkan sisanya yang berat Di tas Nana Dan beratnya Nardi Sama tas gue Itu nih gue semua cuy Dan gue bilang ke Nardi Bang Gue jalan agak cepet dikit ya Nanti kalau memang Gue gak keliatan Mungkin gue akan tungguin Di pos 1 Karena itu bener-bener Berat banget cuy Bener berat Akhirnya Gue turun duluan tuh Karena Kalau orang awal kan Gak mungkin dengan kondisi Harus gue bebankan Karena kasihan capek Gue pun sadar itu Akhirnya gue turun Dan gue kata Udah Gak bareng lah intinya Dan gue Ketemu sama Tunggul pohon Gue senderin tuh Karir gue Dan pas gue lagi Senderin Lo tau gak Itu tuh Tiba-tiba tas gue tuh Mendadak kayak berat banget Pada kondisi udah Nopang ke satu Tunggul gitu Tapi gue berat banget Gue gak bisa Nengok begini Karena tas gue tinggi Dan itu Agak Nekuk ke leher gue Jadi gue gak tau Di atas itu apa Nah dari situ Ya Allah Gue bilang Udah kek Dan walaupun kesel Gue bilang Yaudah dah Lu mau ikut Ikut dah Gue bawa dah Gue gendong Sampai bawah Terserah lu dah Mau ikut kemana Yang penting Jangan gangguin yang lain Gak apa-apa Lu ganggu gue aja Gue bilang gitu kan Pas gue mau siap-siap Tiba-tiba ada yang teriak Bang 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 Dan itu teriak-teriak Bang doang Walaupun harusnya Si orang ini tuh tau Kalau itu tuh gue gitu kan Dia teriak-teriak Dan gue sempet penasaran Ini orang Apa demit ya Ini orang apa demit Dan pas udah sampe Ya nyata ya Itu satu pendaki Yang ngebarengin si Nana ini Dia bilang Bang Si Nana itu Keserupan dia Sekarang dia ada di atas Dari situ gue langsung panik Gue langsung ngebanting Kas gue Dan gue langsung lari Dan si Orang ini Dia tuh pengen buru-buru ke base camp Untuk minta bantuan Nah Pas udah di Gue ngebanting Itu gue lari cuy Kondisi ngebawa karir Harusnya itu agak cepet Tapi setiap dua langkah Gue lari Itu gue bener-bener Kayak berat banget Kaki gue itu berat Itu kayak ada Yang ngebangin Tapi gue liat Gak ada sosok apa Tapi tiap dua langkah Gue berhenti Dua langkah Gue berhenti Dua langkah Berhenti Sampai akhirnya gue ketemu Sama kondisi Sinanya ini Keserupan Disitu gue cuman Langsung Melapas Dan tau nih Mereka semua gue kecapekan Dikasih minum Gue belum sempet ngomong Disitu Walaupun gue tau nih Pendaki Jepara ini Kayak santri cuy Dia tuh ngobatin Dan lain-lain Tapi sosoknya tuh Gak bisa keluar Bener-bener gak bisa keluar Udah dikasih mandu Tiba-tiba kesurupan Pingsan Kesurupan Pingsan Mungkin kalian mikir Kenapa gak diendong Aja langsung Gue sih pengen banget Sumpah gue pengen banget Tapi kondisinya Fisik gue bener-bener Udah capek banget cuy Bener-bener Udah capek banget Dan gue gak bisa gitu Ya sekalipun bisa Ya akan lama juga Dan itu akan beresiko Kedenggul gue nantinya Karena itu udah lumayan Sakit juga Denggul gue pada saat itu kan Nah dari situ Ketika kita udah Ngobatin gak bisa Dan kita cuma bisa pasrah Dan nungguin evakuasi Dari bawah Dari situ gue sempet Ngerokok agak atas sedikit Gue lagi ngerokok Itu kedengeran suara Cewek ketawa Kayak Ya mungkin beberapa rombongan Mungkin beberapa orang gitu kan Tapi kok Kayak suara manusia Gitu kan biasa Sekali ketawa biasa Dua kali biasa Tiga kali biasa Sampai keempat kalinya cuy Gue semua itu Itu saling tengok-tengokan Itu pendaki kok gak turun-turun ya Kayaknya Itu bukan pendaki deh bang Gue senterin tuh Jadi dari area yang tempat kesurupan ini Sampai pos itu tuh ya Pos dua itu Harusnya deket Kalau orang Ada yang istirahat menggunakan headlamp Itu harusnya kelihatan Karena Pas turun itu Ada beberapa pendaki lah Gak terlalu banyak Ada yang turun Itu kayak ngasih madu Kayak nawarin Blanket dan lain-lain Itu tuh ya kita terima cuy Dan pas di belahang itu Gak ada yang turun Bahkan Kalau gue mau cek pun Itu dilarang Jangan bang Kayaknya itu bukan pendaki deh Dan dari situ Itu kondisi Nenem masih kesurupan Blah-blah-blah Pokoknya ngece-ngece Dia tuh ketakutan Kalau di sekelilingnya tuh Ada yang lihat Sampai akhirnya Gak tau itu Pas terang bulan atau gimana Gue ngeliat ke atas Ada beberapa pohon Atau dua pohon Itu yang beda Jadi Kayak penglihatan gue Itu tuh kayak Ngebentuk kayak sebuah kerbang Gue cuman yang Tapi gue gak bilang ke yang lain Kondisinya itu kayak Sama pohon aja Gak ada pintu Gak ada apa Tapi kok ada yang aneh Dari pohon itu Disini gue cuman Nengok kiri-kangan Memang gue liat tuh Sekelebatan ada Sekelebatan ada Tapi menurut Nana sendiri Sosoknya itu diem Tapi gue gak tau lah Barang saatnya Tuhan Diobatin Dibacain doa Sama gue Sama yang lain Itu gak bisa Sampai baca Ya asyid Kagak bisa juga Singkatnya Itu gue ngeliat Satu sosok Di atas Atau di atas Hampir mau ke pos dua Itu lagi mentiri Ngeliatin kita semua Gue sampe Noel orang Jepara Ya bang Itu yang tadi deket Dan ngeliatin terus Dari situ Langsung kayak Oh itu Terus gimana nih Yaudah kita nungguin orang Evakuasi aja lah Katanya gitu kan Nah singkatnya Alhamdulillah lah Nah jadi Sebelum evakuasi ini Ada sebuah kejadian Dimana Gue tuh nelpon Satu peserta gue Itu tuh sebenernya Gue ngabarin Semua panitia gue ya Untuk Wih cepetan evakuasi Atau gak Lo naik Lo naik Bentuin gue gitu Ternyata orang yang Ternyata orang yang ngebaca W.A. gue Dia baca Tapi gak disampein Dan malah ngobrol Sama peserta yang lain Atau bisa dikatakan Aji mumpung lah Karena Ceweknya banyak Justru malah kayak PDKT gitu kan Itu bener-bener Gue gerdek banget Pada saat itu Itu paling hal Paling gue keselin sih Pada saat itu Dan walaupun ya Akhirnya si Deddy juga Ngomel-ngomel tuh Sama si orang itu kan Mencak-mencak Dan lain-lain Nah dari situ Akhirnya kita udah evakuasi Dan dibawa turun Dan alhamdulillah Kondisi turun pun Itu digendung Atau ditandung itu kan Dan kondisinya Pas udah turun itu Ya gue Ngebarengin sama orang Yang evakuasi ini Dan gue nitipin Satu tas Dan Ya Nardi Akhirnya bawa tas lagi Dan gue turun Dan singkatnya Kita sampailah Di base game Dan disitu Diobatin Dan diobatin Dan nyatralisir Sama orang-orang setempat Dan alhamdulillah Udah bisa selesai Walaupun sebenernya Kalau misalkan Si Nana ini Gak minta pulang Gue gak akan pulang Ya mau gimana Ya nungguin orang sehat dulu lah Baru kita bisa pulang Kan gak bisa maksain juga Kalau orang sakit gitu kan Nah setelah udah Sehat Udah siuman itu Ternyata gue baru dapet info Kalau di pos 2 itu Katanya Katanya itu adalah Salah satu tempat Yang paling angkeran Dan katanya juga Itu tuh ada Area Yang gue kemin Atau gue bikin tenda Itu tuh bisa dibilang Tempat Atau bekas kuburan Katanya gue gak tau ya Itu tapi baru katanya Dan lagi Kalau mungkin Bang kenapa gak di shelter Eh Kalau di shelter Itu malah lebih jadi Bahan omongan orang Lu tau sendiri kan Banyak kasusnya orang Yang gak camp di shelter Itu jadi bahan omongan Jadi gue juga gak Sebego-bego itu juga Makanya kenapa Kenapa gue gak camp di bawah situ Dan ya Kalau dibilang Kenapa ngambil keputusan Gue camp di pos 2 Ya ini nyawa orang Gue tuh lebih berpikiran Ya gue lebih Mendingin nyawa orang Ketimbang gue Takut sama demit Gitu kan Ya kalau Gue maksain ke pos 3 Mungkin gak akan terjadi Kayak gini juga Bahkan ya mungkin Bisa lebih parah Nah dari situ Gue pikir Itu akan selesai Ternyata apa Ternyata Pas di mobil Nana ini Lagi-lagi Dia mengalami Anak yang sama Walaupun gak separah Di sebelum-sebelumnya Dan ada satu peserta Gue cewek juga Dia juga lumayan Agak sensi Atau Agak sensitif itu Dia tuh mulai panaskan Ya sebenernya gue kira Ah mungkin karena kecapean Gitu kan Gue kasih parah saya tambul Tapi lu tau gak Dia tuh Ngebisikin gue Dia bilang Gue takut sama sosok Nana Bang Karena mukanya Serem banget Dan gue ngeliat Ada sosok yang ngikutin Gue cuman bilang Udah biarin aja Mungkin sosoknya Pengen jalan-jalan Gue bilang kayak gitu Udah pokoknya Jangan diliatin Dan kondisi pada saat itu Gue juga gak berani Nengok Tapi yang pasti Gue tuh Di belakang supir Begini cuy Gue takut Di pikiran atas gue tuh Gue takut tiba-tiba Si Nana ini Kayak ngejerat begini Kayak takutnya Tiba-tiba nyekek Supir gitu kan Dan tiba-tiba Ngeguling Jatuh-jatuh Dan itu kan jadi Trouble yang parah juga Untuk semuanya Dan disitu Walaupun dengan banyak cerita Si Peserta ini ketakutan Walaupun disebelahnya itu ada cowok Kenapa Bang? Dan lu tidun aja Tidun aja Gue gak mau Terlalu banyak pikiran Dan gue juga udah capek Pisi Gue udah capek Mental pada saat itu Dan singkat ceritanya Sampailah kita di Jakarta Dan Alhamdulillah Kondisi di Jakarta itu Semua aman Dan gue kesel Nana itu udah baik-baik lagi aja Dan satu Peserta gue yang Dia cerita Kalau tau sama Nana Katanya Kata dia itu Sosoknya tuh Ngikut ke rumah Atau bisa dibilang Ya ke rumah dia Gitu kan Gue bilang yaudah Bacain doa Atau minta Pertolongan sama Kiai situ Atau usad situ Dan Alhamdulillah Sehingga terlalu parah-parah Banget gitu kan Nah Dari situ cuy Ada dua orang Yang gue blacklist Yang satu namanya bocil Yang satu ya Si Nana ini Ternyata si Nana ini Pernah ikut Open trip Bang Badru juga Ke Gunung Sindoro Dia juga ngalamin Hal yang sama Dan bahkan Sampai dievakuasi juga Dan dari situ Wah ini benar-benar Peserta yang bermasalah Menurut gue Gue sih gak bermasalah Kalau capek Gara-gara mendaki Atau Ya mungkin Ngenah hibung gitu Ya gak masalah Tapi kalau udah Menyelukut keserupan Dan lain-lain Udah gak bisa ditolerasi Apalagi kalau Gak bisa nurut Gitu kan Dari situ Itu dua peserta Gue blacklist Si Nana Dan si bocil ini Gue blacklist juga Karena ya Dia terlalu bertinggal Dan Sampai bulan itu Bikin ngeselin Walaupun kemarin itu banyak Waktu gue gak ada Open trip kemana itu Dia tuh selalu Bang gue ikut Gue ikut Tapi gue diem ya Katanya ya Lu naik sama gue Bukan berarti gue Lebih senior dari lu Gue yang Sebagai leader Gue sebagai penanggung jawab Penuh atas kalian Ikut open trip gue Nyawa kalian itu Gue yang tanggung Sepenuhnya Dan kalau kalian Kenapa-napa itu Pertanggung jawabannya Ke gue Ya minimal kalian harus Nurut Gue ngasih tau Apapun itu Demi kebaikan kalian Bukan karena Gue pengen dipandang So perhatian Enggak Gue gak so perhatian Bahkan gue tuh Lebih khawatir Ketika naik sumbing itu Lebih khawatir sama Si yang punya Riwayat jantung ini Dan gue Pas gue tanya Di pendakian itu Ya dia gak apa-apa Bang Gaman Justru dia bilang Yaudah bang Tanganin yang Genting-genting aja Daripada lo harus Nanganin gue Dan alhamdulillah Gue beruntung Sama peserta-peserta Yang lainnya Yang mereka pun Ngerti kondisi gue Pada saat itu Yang bener-bener Capek banget Mental gue Bener-bener Kekuras banget Dan Pelajaran banget Si buat gue Pada saat open trip itu Jadi itu tuh Open trip terbanyak gue Pas gue Nge-handle sendiri Atau gue jadi Kepala leader sendiri Dan ya Pelajaran yang gue Ambil juga Kalau udah ada Peserta yang bermasalah Dalam arti Gak bisa gue Tangenin Atau Nih orang kagak Mau nurut nih Yaudah besok-besoknya Kalau dia mau Ikut open trip gue Ya pasti gue tolak Atau gue Yaudah lah Jangan lah gitu Dengan bahasa yang halus gitu Dan mungkin Ceritanya cukup Sekian aja cuy Ya banyak banget sih Pelajaran yang gue ambil Ya intinya Lo naik sama siapapun Gak harus sama gue sih Kalau lo udah percaya Sama satu orang Untuk jadi kepala leader Ya tolong ngertiin Atau nurut Sama si kepala leader itu Lo harus ABCD Ya lo harus nurut gitu Jangan yang gak nurut Toh kalau Misalkan lo kenapa-napapun Dia yang jadi tanggung jawab kan Dan lagian juga Naik gunung itu Banyak banget persiapan Dan ketika awal mendaki itu Gue gak ngesugis mereka Walaupun di gunung sumping itu Ada sebuah larangan Jangan bilang dingin Jangan bilang ini Gue gak bilang ke mereka Karena gue gak mau jadi Beban untuk mereka Ya itu sifat gue Ya itu sifat gue Kalau gue bawa orang naik gunung Dan gue selalu memperbolehkan Mereka mau ngapain pun Di gunung itu gak apa-apa Kecuali buang sampah Dan Nyabut Atau Narik sebuah taneman Gitu-itu gak boleh lah Dan mungkin ceritanya Cukup sekian aja Buat kalian yang Pengen rusin lanjutan cerita Si Apa Ilham Nanti gue bakalan bawa ceritanya lagi ya Dan mungkin Gue samsud Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa